Ketua PSSI Erick Thohir puas dengan prestasi Timnas U19 merengkuh trofi ASEAN U19 Boys Championship 2024. Kemenangan Garuda Nusantara akan menjadi modal bagi pelatih Indra Syafadri untuk menatap kualifikasi Piala Asia U20 pada September mendatang. Keberhasilan Garuda Nusantara merengkuh trofi ASEAN U19 Boys Championship 2024 dirayakan sukacita oleh pemain dan pelatih Timnas U19. Penantian 11 tahun publik sepak bola tanah air terhadap trofi AFF U19 berhasil ditebus oleh James Revan dan kawan-kawan. Kemenangan ini akan menjadi modal pelatih Indra Syafadri untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 pada September mendatang. Dan seperti yang akan sampai di awal bahwa targetnya bukan AFF. Targetnya adalah di kualifikasi Piala Asia U20 nanti di tanggal 17 September kita akan lawan Yemen, kita akan lawan Wakib dan lawan Timur West End. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir puas dengan prestasi yang ditorehkan Timnas U19. Kita di ASEAN juga musimnya bisa, paling tidak final cuma belum, U19-nya juara jadi kita kembali punya talenta-talenta yang bisa memperkuat ke depan tim nasional kita. Erick Thohir juga memastikan Timnas Usia Muda memiliki program jangka panjang dan berkelanjutan. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.